Halo Reader, selamat datang di channel Auto Reader Kayaknya kami kembali berada di Yamaha Cempaka Putih Dan di belakang saya ini adalah Yamaha Grand Villano Terbaru yang sudah dipelanjangi seperti ini Nah, sudah tau kan kalau di video ini kami akan fokus untuk membahas Bagaimana bagian dalam dari Yamaha Grand Villano ini Memiliki basis mesin 125cc hybrid serupa Fazio Dan juga 125cc juga di kelasnya mirip dengan Frigo Kira-kira bagaimana perbedaannya dari ketiga motor tersebut Bersama saya Tio Paul Levis, langsung aja kita bahas ketiga motor tersebut Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Ferry ini Beliau yang expert buat menjelaskan Setelah Grand Villano ini ditrondolin nih Pak Oke, sekarang keunggulannya dari kutik PSI Yamaha terbaru ini apa nih Pak? Oke, jadi untuk Grand Villano ini setelah platform Platformnya dia ikut ke Grand Villano yang sedang ucing di 2018 ya Seperti Grand Villano yang di Thailand ataupun Nozal Grande yang ada di V6 Nah, untuk platformnya ini frame ya Dari frame kalau dibandingkan dengan Fazio berbeda Jadi dari segi frame dia mengakomodasi untuk bagasi juga yang 27 liter ya Kemudian juga full tanknya yang 4,4 liter dengan posisi tanky di bawah ya Kemudian dari segi yang barunya lagi dari speedometernya juga ya Speedometernya kan sekarang sudah dual display ya Ini LCD dan juga TFT meternya Jadi disini ada TFT meternya Ini LCD dan ini TFT meternya Oke, terus Pak ini kalau dilihat kan Bayar rangkaannya gasimetris ya Pak? Itu alesannya berapa? Yang sebelah kiri lebih kecil Yang sebelah kanan lebih besar Karena kita pertimbangkan juga untuk distribusi beratnya juga Jadi kalau dilihat kan sebelah kiri ini kan ada Crankage atau CVT ya Jadi kita ingin bobot kanan dan kirinya juga bisa seimbang Selain itu di bagian depan juga kan ada full tank ya Full tanknya lebih menyamping atau menyarung ke alah kiri Jadi kita ingin distribusi beratnya juga Sebelah kanan juga lebih seimbang Jadi yang kita pikirkan itu bukan hanya bobot depan, tengah, belakang Tapi kiri, kanan juga kita pertimbangkan juga untuk distribusi beratnya Jadi hasilnya yang untuk manuvernya Menunjang manuvernya jadi lebih stabil dan juga rigid Oke Pak, kalau secara awam gitu ya Pak Ini kan masuk di klasi Yamaha 125cc ya Pak Mungkin orang-orang berpikir Loh apa bedanya antara 125cc Grand Villano sama Fazio nih Pak Itu bedanya apa aja Pak? Sebetulnya kalau dari segi bedanya Platform dan platform itu kita bicaranya kelistrikan Kemudian body keseluruhan dan juga engine ya Ini platformnya ikut ke Grand Villano justru Jadi bukan Fazio Karena sebetulnya teknologi Blue Core Hybrid itu Ada, sudah ada di tahun 2018 Jadi sebetulnya base engine-nya Fazio itu justru follow ke Grand Villano ini Jadi dari segi engine secara spesifikasi sama Tapi beberapa partnya itu berbeda Itu bedanya apa aja Pak kalau dari engine? Yang pertama dari segi crankcase-nya Crankcase-nya ini totally different ya Beda semua Karena ini memang crankcase-nya Crankcase khusus dari Grand Villano Jadi juga ini sudah dilengkapi dengan cover juga Jadi dudukan cover untuk cover CVT juga berbeda Jadi secara crankcase-nya itu berbeda dengan Fazio Oke Pak, alasannya dia sekarang pakai model cover gini Kenapa sih Pak? Karena ini kan model premium-nya ya Premium klasi Jadi harapannya konsumen bisa mendapatkan looks atau tampilan Yang lebih eksklusif lagi Atau kita bilang the next level of vision Oh, tapi kalau dari segi fungsi sebenarnya sama aja ya Pak? Hanya tampilan saja, visual saja Oke, terus Pak ini kan sama-sama hybrid ya Antara si Villano dan juga si Fazio ini Dia ada perbedaan cara kerja nggak Pak? Kalau cara kerja sama Jadi semuanya diatur oleh SGCU atau starter generator control unit Dimana dia bisa selain switching dari starting ke generating ya Tapi dia juga ada tambahan satu fungsi yaitu power assist tadi Yang bisa uptorsinya bisa naik sekitar 7% Oke, itu dibandingkan Fazio atau dibandingkan Villano? Oh, Villano Dan Fazio juga sama Dia bisa uptorsinya dari power assist gitu Oke Terus selebihnya di CVT ada perbedaan komponen ya Pak? Kalau untuk CVT secara spesifikasi komponennya sama ya Dengan Fazio Jadi dari sumbu CVT-nya juga sama pendek Terus berat rollnya juga sama di 14 gram Oke Terus kita lanjut ke kaki-kaki nih Pak Kalau dari suspensinya Pak Sama nggak sih Pak antara si Villano dan Fazio ini Pak? Kalau dari data spec kan joknya tuh lebih tinggi ya Si Villano ini dibandingkan Fazio itu Apa aja sih Pak yang bedain? Kalau untuk kaki-kaki suspensinya beda ya Dari suspensi belakang untuk dimensi sebetulnya sama Tingginya ya dimensi sama Tapi K1, K2-nya yaitu lebih ke peredamannya itu Untuk Fazio ini kita setting lebih keras sedikit Karena untuk menopang bobotnya yang lebih berat Villano ya? Villano Oh, maaf Villano Dan suspensi depan juga ada perbedaan ya Jadi suspensinya depan juga tidak sama dengan Fazio Karena kita sesuaikan dengan bobotnya juga Jadi secara untuk peredamannya ini agak sedikit lebih keras Karena spring dari suspensinya juga Ini installnya lebih pendek dibandingkan dengan Fazio Terus kuantitas polinya juga yang disetting Kita setting lebih sedikit Jadi intinya untuk peredamannya disesuaikan dengan Bobbot dari Grand Villano ini Oke, terus kalau di bagian roda Pak Ada perbedaan ya? Kalau roda sama ya dengan Fazio Jadi ringnya ini kan ring 12 ya Depan-belakang Tapi lebarnya beda Lebarnya, oh maksudnya depan-belakang itu lebarnya beda Kalau depan ini kan 2,5 ya Yang belakang itu 2,75 Oke, ukuran bannya sama tapi ya? Ukuran bannya sama Terus ukuran cakram sama Pak? Ukuran cakram sama Cuma bedanya di speed sensornya aja sekarang ya? Cuma bedanya iya Sekarang untuk yang Grand Villano sudah menggunakan speed sensor Kalau yang Fazio kan masih pakai gear ya? Iya Dia pakai kabel masih ya Pak ya? Iya Oke Terus kalau dari segi rangka nih Pak Sekarang kita pindah ke Fazio Emang beda banget ya Pak ya? Sama si Pirano ya? Ya, karena tadi ya Mesinnya 125cc sama ya? Ya, karena satu tadi bagasi juga beda Terus full tanknya juga kan dia di belakang ya? Ya Jadi di depan itu memang kosong Jadi beda dengan Grand Villano Oke Kapasitas tanknya berapa sih Pak? Kalau untuk Fazio ini 5,1 Kalau untuk Villano ini 4,4 liter Oh, udah ada di bawah sini ya? Iya Jadi bentuknya mirip sama Frigo ya? Mekanismenya ya? Di bawahnya sama Tapi secara dimensi Tengnya juga berbeda Oke Terus ini kita lihat Yang Frigo sedikit nih Pak Nah ini yang Frigo Tengnya juga beda Ini bentuknya lebih kotak ya Pak ya? Kotak Kalau yang Villano Dia memanjang lebih ke kiri Kalau ini dia center di tengah Oke Terus Pak Kalau buat dari segi fiturnya Y-Connect-nya nih Pak? Y-Connect-nya? Antara Grand Villano sama Fazio Y-Connect-nya sih sama ya Kita masih menggunakan Y-Connect yang tipe Jadi ini soketnya Soket CCU-nya ya? Soket CCU-nya Jadi untuk CCU-nya Masih sama Dari Frigo Faggio dan juga Villano Itu sama CCU-nya Cuma ini tempatnya kayaknya yang sedikit beda ya Pak? CCU-nya Antara Faggio sama Ya, hanya routing dari kabelnya saja berbeda Oke 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 lanjut nih Pak Ini kan si Hybrid ini dia Masih pakai aki juga kan ya? Iya Ditopang sama aki Nah itu ada Perbedaan cara merawat nih Pak Antara yang Hybrid dengan yang biasa gitu Oke Jadi Hybrid kita Power Assist itu Masih hanya menggunakan satu aki ya Untuk menopang Power Assist-nya Jadi Semua fitur Klistrikannya hanya satu aki Tapi Jangan khawatir ya Jadi kita ada yang namanya Sistem Battery Life Jadi Power Assist-nya aktif di rentang 11-12,4V Jadi kalau misalkan Baterainya sudah drop di bawah 11V Dia akan ada proses charging dulu ya Jadi pada saat proses charging itu Fitur Power Assist-nya akan non-aktif terlebih dahulu Tapi setelah baterainya Sampai ke 11-12,4V Dia akan fungsi lagi Oke Terus ada Ini apa sih Hal-hal yang bikin Akinya cepat ngedrop itu Apa aja sih yang harus dihindarin gitu Pak Kalau aki cepat ngedrop Kita harus lihat dari Pemakaian juga ya Jadi semakin sering sepeda motor ini dipakai Otomatis akan ada arus yang tersimpan di baterai Jadi apabila motornya juga lama atau tidak dipakai lama Itu tetap harus kita cek voltase baterainya Itu bisa di led di speedometer ada ya Ya Untuk voltase baterainya Kalau misalkan sudah kurang dari 11V Lebih baik Dilakukan pengecasan terlebih dahulu Karena kalau tidak dilakukan itu Lama kelamaan baterai itu kan performanya juga akan menurun ya Bahkan ada di level dia tidak bisa di charge lagi Jadi harus ganti baterai Jadi yang penting itu adalah Dipanaskan rutin Jika tidak dipakai lama Kemudian jika baterainya drop di bawah 11V Kita lakukan pengecasan terlebih dahulu Oke sama ini kali ya Pak Kalau mau pasang aksesoris juga harus diperhatiin juga ya Pak Ya untuk pemasangan aksesoris juga kita perhatikan juga untuk beban ke baterai Oke Pak Jadi kurang lebih itu ya Yang tunggulan dari Grandville Lano Dan juga perbedaannya dengan si Pak Zio Siap Makasih banyak Pak Ferry Ya Itu dia tadi bagaimana hasil bedah kami terhadap Yamaha Grandville Lano ini Bagaimana menurut anda dari harga yang ditawarkan juga spesifikasi motor tersebut Silahkan tuliskan komentar anda di kolom komentar di bawah ini Dan juga like serta subscribe channel Autorader Main-main juga ke website kami di www.autorader.com Dan Instagram UMDF.autorader.com Sampai jumpa di video berikutnya Daaaah Di naik Di naik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton